Sistem pengairan berbasis IOT Jadi saat ini kami akan menjelaskan penyelesaian konten shopping yang telah berikan Berikut adalah penyelesaiannya Proses Diskusi Jadi pada penyelesaian yang kami dapetin itu situasinya kan Indonesia sebelumnya berasotis Yang dimana banyak masyarakatnya itu bekerja di bidang pesanian Nah masalahnya ada di sistem pengairannya Mereka masih menggunakan sistem secara manual Maka dari itu kami harus dapat menciptakan suatu teknologi yang dapat membantu mereka Sekarang kita pilih sistem edikasi yang ini Enggak Ini-ini Tapi kalau yang ini tentu tuh gak cocok Dimana yang belum ini Setelah kami diskusikan kami mempunyai 3 solusi ini Yang pertama sistem edikasi catas Yang kedua pengairan hidroponik berbasis mikrokontroller Dan yang ketiga sistem irigasi berbasis IOT Dengan kondisi yang kita alami sekarang Kami memilih solusi sistem pengairan berbasis IOT Kenapa sih kita memilih alternatif ini? Karena sistem ini mampu memanfaatkan teknologi dengan baik Yang kedua sistem ini juga dapat dimonitoring melalui smartphone Sehingga lebih efisien Dan yang ketiga sistem ini dapat menghasilkan panen yang lebih optimal Kenapa? Karena sistem ini dapat mengetahui kelembapan tanah secara otomatis Serta harganya yang terjangkau Pembuatan Prototype Untuk pembuatan sistem irigasi berbasis IOT Kami memerlukan beberapa komponen Yaitu Noda MCUI SP8266 Relay 1 channel Pompa air mini Sensor air tanah Terminal block Resistor 110 ohm Jumper Header male dan female Dan PCB Semua komponen tersebut Akan kami rakit Menjadi seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Saat kami ingin meng-input program yang telah kami buat Malah terjadi error pada sistem Dan tidak dapat di-input Setelah saya cari Ternyata ada kesalahan dalam keadaan pin Pada Nordium yang telah kita pakai Maka dari itu Yuk kita perbaiki! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati musica musica waktunya presentasi halo game di ajak jadi sekarang kami akan menunjukkan mengenai prototype final yang telah kami buat yaitu sistem pengairan durasis IOT dan kami juga akan menjelaskan mengenai cara kerja alat ini yang pertama kalian bisa mengumpulkan banyaknya HP kalian sesuai dengan program yang kalian buat setelah terhubung kalian bisa buka aplikasi belinya dan kalian lihat disini ada tombol power button kalian bisa tekan tombol power button disini pompa air menyala karena sensor mengirimkan data kepada mikrokontroller dalam keadaan kering sehingga mikrokontroller akan memerintahkan relay untuk menyalakan pompa air mengapa pompa air mati? karena sensor memberi data kepada mikrokontroller bahwa kelembapan tanah sudah memenuhi kebutuhan tanaman kemudian mikrokontroller memerintahkan relay untuk mematikan pompa air tersebut jadi kesimpulannya alat ini berfungsi untuk mendeteksi kelembapan tanah dimana jika tanah kering maka pompa air akan menyalak dan jika tanah dalam keadaan besar dan pompa air akan menyalak sekian dari kami terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton